. Baliho yang berisi ucapan selamat ulang tahun untuk diri sendiri viral di media sosial, Rabu, 18 Juli 2023, rupanya, Baliho berukuran kira-kira 4-6 meter itu berada di Bundaran Kerucuk, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, persis di seberang gedung negara Cirebon. Bahkan, Baliho yang terdapat foto wanita berbaju putih yang dibalut jas hitam, dan terdapat tulisan, Saya Niken Damayanti, di bagian atasnya, sementara di bagian tengah Baliho tersebut juga tampak terdapat ucapan selamat ulang tahun ke. 45 untuk diri sendiri dan diakhiri dua pantun, harta karun kursi antik, Selamat ulang tahun untuk aku yang cantik, Buah naga dimakan semar, semoga aku tambah cetar. Baliho itu pun tampaknya cukup menarik perhatian sejumlah pengendara yang melintasi kawasan Bundaran Kerucuk. Bahkan, beberapa pengendara terlihat berhenti sekadar untuk memotret Baliho tersebut menggunakan kamera ponselnya, salah seorang pengendara yang melintasi Bundaran Kerucuk. Triantoro, 38, mengaku melihat Baliho itu sejak Senin, 17 Juli 2023. Sore, warga Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, itu pun, sempat menepi sejenak untuk memotret Baliho tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui persis apakah Baliho itu dipasang sendiri oleh Niken Damayanti yang diketahui merupakan general. Manager Aston Cirebon Hotel Convention Center. Namun, terlepas dari hal itu pihaknya mengapresiasi ide kreatif untuk personal branding dalam pemasangan Baliho tersebut, sehingga dikenal masyarakat. Sementara Nurul Hidayah, 43, warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, mengatakan, pada mulanya mengira Baliho itu dipasang bakal calon anggota legislatif. Pasalnya, menjelang pemilu 2024 seperti sekarang Baliho kampanye kerap bertebaran di pinggir jalan Kota Cirebon, termasuk kawasan Bundaran Kerucuk. Namun, pihaknya terkejut saat lebih seksama memerhatikan Baliho itu ternyata foto yang dipasang ialah tetangganya sendiri. Kepada masyarakat dan teman-teman, untuk ucapannya juga kepada ibu GM kami tercinta, jadi, itu bukan saling oral meeting, itu memang pure atasan kita. Terima kasih atas respon positifnya, ditemu penciptaan kami tahun depan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.